Halo, aku Ica, aku ibu dari dua anak yang dua-duanya lahir prematur ekstrim. Tepat seminggu, jadi enam bulan lebih seminggu, pas banget di 27 weeks bulat, itu aku ngerasa pagi agak lemes. Tiba-tiba jam setengah sembilan, itu tuh aku bleeding banyak banget, pas dicek dalam aku bilang, sus ini anak aku gak mau lahirkan, aku bilang gitu. Susternya cuman bilang, bu siap-siap yuk adeknya udah siap ketemu mamanya, katanya gitu. Itu aku bingung, aku lemes tuh udah gemetar, keringet dingin, karena sempet kebayang waktu hamilnya nangis karena inget pasti banget ketrobek yang lahiran Nakyai, cuman aku gak panik. Proses lahiran Nakyai juga gitu kan, yang mana tiba-tiba dan usianya tuh 27 minggu juga gitu. Semua tuh support kalo Rahel tuh anak hebat yang udah siap buat lahir lebih cepet gitu. Aku gak kuat. Sorry. Terus ngeden tiga kali, di adenan ketiga, Rahel keluar. Kondisi keluarnya, ketubannya dipecahin sama dokter, digunting, dikeluarin dari selaputnya itu. Itu Rahel gak nangis, posisinya. Terus sebentar banget lah, ditaruh sebentar, langsung dibawa sama Prof Rina ke Nicu. Dan aku mikir, ya Allah anak aku banyak banget kabelnya gitu. Cuman saat itu, itu cuma sepersekian detik mungkin muncul di pikiran aku, karena aku mikir energi aku tuh sangat amat terbatas. Aku gak mau pake buat hal-hal yang bikin aku draining aja, bikin aku terburuk, sedih, overthinking gitu. Walaupun Alhamdulillah, progresnya Rahel tuh bagus banget. Satu demi satu tuh, pencapaian-pencapaian yang ditargetkan sama Prof Rina, bisa Rahel capai gitu. Rahel tuh, depan Februari insya Allah itu usianya tujuh bulan kronologis. Jadi dari usia Rahel lahir, itu tujuh bulan insya Allah, usia koreksinya empat bulan. Selalu berusaha memperlakukan Rahel seperti, ya selayaknya manusia merdeka gitu, bukan anak tidak berdaya yang perlu dikasihani. Ya aku apresiasi setiap harinya, kayak makasih ya sayang, udah pencapaian Rahel tuh sebisa mungkin aku notice, aku mention gitu. Yang jelas aku, dari sekarang gitu, aku bakal rutin bilang, terima kasih ke Rahel gitu. Karena yang mau, istilahnya tuh yang mau Rahel ada kan aku ya, tapi yang berjuang Rahel itu membuat aku kayak, aku gak bisa nuntut apa-apa gitu ke Rahel. Jadi aku menganggap, kamu keren dengan perjuanganmu, dan orang lain keren dengan perjuangannya masing-masing. Aku mau bilang ke Febri tuh, makasih banget buat, percaya gitu. Aku bersyukur Febri bisa gak sih? Aku tuh kepercayaan kalau aku adalah ibu yang terbaik. Makasih buat diriku yang percaya kalau aku mampu memaafkan orang lain yang kasih komentar negatif, memaafkan kondisi-kondisi yang gak sesuai sama keinginan aku. Terima kasih. Kalau aku aduh, aku selesaik. Ibu. 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 Terima kasih.